Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, masih bersama dengan Pak Guru Tersenawidutuh Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar matematika Meskipun dalam keadaan yang banjir di tempat kita Ya, selamat belajar Tujuan pembelajaran hari ini adalah Agar kalian dapat menghitung luas bangun data Menggunakan satuan tidak baku Yaitu menggunakan petak satuan dengan tepat Apa ya yang dimaksud dengan luas? Luas adalah daerah yang ditempati oleh permukaan suatu bangun data Menghitung luas suatu bangun data menggunakan petak satuan artinya Menghitung berapa banyak petak satuan atau persegi satuan Yang diperlukan untuk menutup permukaan bangun data tersebut Coba kita hitung ya berapa luas bangun data ini Ingat yang dihitung bagian dalamnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jadi luas bangun data ini adalah delapan petak satuan Berapa ya luas petak satuan yang berwarna kuning ini? Yuk kita hitung sama-sama Oke luasnya ada 20 petak satuan Miss D punya gambar lain nih Perhatikan deh Ada petak satuan yang warnanya tidak utuh Berapa ya nilainya? Setiap satu kotak utuh bernilai satu petak satuan Nah, satu petak satuan ini kita bagi menjadi dua Anak-anak ingat materi pecahan? Jika satu bagian dibagi menjadi dua Maka masing-masing bagian sekarang menjadi berapa nilainya? Ya, menjadi satu kedua atau setengah Nah, dua setengah petak satuan Nilainya menjadi satu petak satuan Yuk kita hitung berapa luas bangun ini Satu, dua, tiga, empat Perhatikan ada dua bagian yang tidak utuh Nilainya masing-masing setengah petak satuan Setengah ditambah setengah sama dengan satu petak satuan Jadi ini hitungan kelima Maka luas bangun ini adalah lima petak satuan Yuk kita hitung luasnya Satu, dua, tiga, empat, lima Ini setengah, ini setengah Setengah dan setengah berarti satu Ini jadi hitungan ke enam Maka luas bangun ini adalah enam petak satuan Luas bangun persegi Sekarang kita mencari luas persegi Nah, sebelumnya kita ketahui dulu luas itu apa Luas adalah besar area atau wilayah daerah tertentu Nah, misalkan kita punya persegi ya Nah, luas itu berarti yang ada di dalam ini ya Area yang ada di dalam ini adalah luas dari persegi Nah, misalkan kalau dalam persegi ini ingin kita pasang keramik Dan seperti ini ya Maka kita hitung ada berapa keramik Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Nah, ada sembilan keramik Nah, untuk menghitung sembilan keramik ini kita bisa menghitung yang paling bawah Ini ya, satu, dua, tiga, tiga keramik ya Dan juga yang paling samping Atau yang samping ya Satu, dua, tiga, tiga keramik Kemudian kita kalikan tiga kali Tiga ya, ini kali ini Jadinya sembilan keramik Kemudian yang bawah ini Itu kan misalkan kita ganti sisi ya Ini juga sisi, ini juga sisi, ini juga sisi Maka dari sini kita bisa menuliskan untuk rumus luas persegi Yaitu sisi kali Sisi ya Nanti akan ketemu Luas area yang ada di dalam persegi ini Nah, untuk penulisan rumus kita juga bisa menuliskan L sama dengan S pangkat dua ya Atau S kawadrat Untuk L itu adalah luas Dan S itu tadi adalah panjang Sisi Kemudian kita langsung ke contoh Oke, kerjakan latihan berikut ya Boleh kalian bahas dengan guru kalian Oke anak-anak, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh